Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana hari ini teman-teman yang sudah membeli tiket Persib Bandung Laga Kandang melawan Persib Solo hari Minggu Ahad Alhamdulillah karena ada beberapa kabar yang Membikin Dakdikduk, Bonjopi nih Boboto, Nulalajun, Natipi gitu ya Jadi menurut kabarnya untuk Indosiar sendiri masih bimbang teman-teman Antara menayangkan Persib Bandung melawan Persib Solo Atau menayangkan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Karena ini kan semuanya ditarik ke jam 3 sore Yang mana sebelumnya Persib Bandung melawan Bayangkara memang tayang jam 3 sore Lalu Persib Bandung melawan Persib Solo jam 7 malam Tapi ketika disatukan jam 3 sore Nah harus milih salah satu yang ditayangkan katanya Jadi Indosiar memang rencananya Dengar-dengar memang akan menyiarkan Persib Persis gitu ya Tapi sampai hari ini belum ada surat resmi yang diajukan dari Indosiar Tapi kita tunggulah hari ini atau besok mungkin ya Dan juga kalau memang buat Bonjopi Misalkan Persib Persis tidak disiarkan di Indosiar Ya berarti harus streaming melalui video.com gitu ya Tapi sebaliknya kalau Persib Persis yang disiarkan Indosiar Berarti ya Persib Bandung melalui video.com gitu ya Jadi ya diantesan sampai malam atau besok mungkin ya Keputusan dari Indosiarnya Nah ini juga berjalan lurus dari pernyataan Bojanodak Yang mana teman-teman Boboto diharapkan hadir di GBLA besok Karena update sampai tadi malam untuk masalah pertiketan Kurang lebih sudah 11.500an gitu ya Kurang jelas tapi yang jelas sudah lebih dari 10.000 Dan target manajemen sendiri memang 18.000an tiket gitu ya Untuk dijual sampai dengan hari H gitu Nah ini menjadi satu hal yang harus dicermati juga Karena dua laga Persib Bandung terakhir ketika main di GBLA Itu hasilnya kurang maksimal teman-teman Apakah memang masih gemper kebanyakan Boboto yang hadir Atau bagaimana gitu ya Mudah-mudahan Bojanodak bisa memperbaiki performa squad Persib Bandung Dan menurut Hodak juga Persib Bandung sudah mencapai level yang diinginkan Squad Persib Bandungnya Dan hari ini akan melakukan latihan tertutup dengan besok Melalui taktikal dan sentuhan akhir katanya Untuk ya teman-teman yang biasa meliput Persib latihan Tidak bisa hadir dulu punten katanya hari ini dan besok Karena Persib akan melakukan latihan tertutup Untuk memaksimalkan taktikal Nah ini menjadi satu hal yang ya gimana ya Mudah-mudahan baiklah hasil terbaik Kita bisa nerima besok Nonton hari minggu itu dengan Antusias juga gitu ya Mudah-mudahan hasilnya juga maksimal Amin Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia